Halo semuanya, balik lagi bersama aku Pergadi Di video ini kita bakal sharing mengenai tips membeli iPhone bekas di tahun 2023 Tips ini semoga berfungsi buat kalian yang mungkin belum pernah pakai iPhone atau belum pernah pegang iPhone Dan juga bisa juga berfungsi buat kalian yang emang sering pakai iPhone Tapi pengen membeli iPhone lagi yang bekas, yang terbaru, tapi dengan keadaan yang normal, gak cacat dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan So aku bakal kasih setidaknya ada 3 fundamental tips buat kalian yang pengen membeli iPhone bekas di tahun 2023 Dan nanti ya bakal aku jabarin satu per satu So langsung aja kita bakal bahas dari tips yang pertama yaitu research guys Research disini yang pertama adalah kalian tahu apa yang mau kalian beli Jangan sampai kalian membeli HP itu hanya karena lihat HP temen tuh bagus secara sekilas ya Kalian gak tahu kekurangannya, kalian gak tahu kelebihannya, kalian juga sama sekali gak tahu dari segi spesifikasinya Jadi jangan sampai kalian membeli HP hanya karena lihat punya temen itu bagus ya Pastikan kalian research dulu sebelum membeli HP, kalian tahu apa yang mau kalian beli Misalkan iPhone XS, ya kalian cari spesifikasi dari iPhone XS Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Jadi hal-hal kayaknya ini tuh wajib banget dan ini adalah hal basic yang harus kalian ketahui Jangan sampai kalian membeli iPhone XS contohnya, tapi gak tahu kekurangannya Seperti contohnya baterainya boros lah, kemudian pengecasannya lambat lah Itu bakal membuat kalian nyesel di kemudian hari Yang kedua adalah dari segi budget ya Pastikan kalau kalian membeli HP, budget kalian udah cukup ya Dan aku sarankan jangan dipaksakan Anggap aja kalian punya duit 5 juta ya So dengan harga 5 juta ya kalian tahu apa yang harus kalian beli Misal beli iPhone XS, ya udah iPhone XS Jangan maksain misal punya budget 5 juta, pengen beli iPhone 11 yang iBox ya Karena kalian memaksakan, kalian beli yang HPnya murah dan apa yang terjadi Biasanya, gak semuanya, tapi biasanya sebagian besar iPhone yang harganya di bawah pasaran itu adalah iPhone yang bermasalah Jadi sekali lagi, jangan memaksakan iPhone yang emang bukan harganya Misal kalian punya budget 5 juta, ya belilah iPhone yang emang pasarannya 5 juta Kemudian kalian sebaiknya jangan jual dulu HP lama kalian Ini sebaiknya ya, ini hanya opsi aja Karena apa? Kalau misalkan kalian membeli HP bekas itu adalah HP yang beresiko Kita gak tahu barang yang kita dapat itu misalkan sinyalnya aman atau tidak Unitnya normal atau tidak Jadi untuk kenyamanan kalian Sebaiknya HP lama kalian, kalian keep dulu Kemudian kalian membeli HP yang bekas ini Kalian cek semuanya dulu baru Kalau misalkan semuanya udah normal Kalian bisa jual HP lama kalian Jangan sampai HP lama udah dijual Kemudian beli HP bekas Ternyata HP bekasnya adalah cacat Dan ini menurut aku hanya menyulitkan hidup kalian So ingat ya, sebaiknya kalian jangan jual dulu HP lama Untuk membeli HP bekas Dikip dulu Kalau misal udah oke, baru dijual Itu adalah tips yang pertama Poin yang pertama yaitu research Kemudian kita masuk ke tips yang kedua Ke bagian kedua Yaitu cari barang dan juga sellernya bagaimana bang Aku sarankan buat kalian yang pengen beli HP bekas iPhone Itu membeli barang yang bekas resmi Bisa dari ibox, bisa dari era phone Intinya yang resmi guys Jangan sekali-kali kalian karena emang keterbatasan biaya Kalian maksain membeli HP yang penting murah Yang penting aku dapat murah Entah gimana kondisinya Entah bagaimana sinyalnya Jangan sampai seperti itu guys Karena ujung-ujungnya kalian bakal nyesel Aku sarankan buat kalian yang pengen beli HP bekas Belilah HP bekas X resmi Yang full set Jangan yang unit only Itu yang pertama Lalu bagaimana kalau misalkan budgetnya aku pas-pasan bang Pengen beli yang Xintra aja lah Tapi yang aman gimana Ya aku sarankan kalian membeli Xintra yang terdaftar di Beacukai Artinya barang yang kamu beli itu udah aman Karena udah didaftarkan di Beacukai Pajiknya udah dibayarkan Jadi itu lebih aman dibandingkan beli Xintra yang random Mungkin ada lagi yang masih ngeyel ya Bang tapi duitnya aku masih tetap kurang nih Beli Xintra yang udah terdaftar di Beacukai Aku pengen beli Xintra aja lah Ini kata sellernya kan aman Mereka garansiin seumur hidup Kalau misalkan kalian masih ngeyel seperti itu Silahkan aja Resiko ditanggung sendiri ya Kalian bakal rasain yang namanya panik Yang namanya gak nyaman Kalau kalian baksain beli Xintra yang gak jelas Dari segi Beacukai Walaupun sellernya itu garansiin seumur hidup Percaya atau tidak Di suatu hari si HP kalian bakal kebegal guys Dan kalau misalkan kalian coba cek di Google atau di Marketplace Itu sekarang udah gak ada yang jual benerin IMEI ya Ada pun itu adalah harganya mahal banget di atas 1 juta Dan itu gak resmi alias bukan dari pemerintah Kalau misalkan kalian daftarin ke pemerintah Ujung-ujungnya itu lebih mahal Dibandingkan kalian beli bekas ibox Atau ibox Atau Aerafon Intinya yang resmi ya Daripada kalian membeli yang Xintra gak jelas Yang suatu hari pasti kebegal sinyalnya Ya aku lebih saran kalian membeli yang Vivi Only aja guys Lebih mending Vivi Only Karena dia harganya itu luar biasa terjangkau Kayak contohnya iPhone 11 aja Yang harga second iboxnya itu masih 6 juta Untuk Vivi Only itu bahkan ada yang jual di harga 5 juta pas Bahkan ada yang 47, 48an ya Di Marketplace kayak Tokopedia, di Shopee Itu dalam keadaan full shot hanya Vivi Only alias sinyalnya kebegal Itu lebih recommended buat kalian Kalian bisa menjadikan iPhone tersebut sebagai secondary device Kalian bisa beli HP yang ada sinyalnya itu pakai Android Itu lebih aman dibandingkan kalian beli Xintra Yang harganya masih mirip-mirip dengan Xibok Xibok tapi kalian pasti bakal kebegal sinyalnya Karena itu belum terdaftar di Beacukai Lalu bagaimana dengan sellernya bang? Sellernya sendiri yang paling aku rekomendasikan buat kalian adalah Kalian beli iPhone dari orang yang udah kalian kenal Misalkan dari temen atau dari keluarga mungkin Temen kampus mungkin Yang pasti kalian tahu bahwa unit ini jelas historinya ya Dalam hal ini adalah unitnya normal dijual karena emang pengen dijual atau pengen ganti Itu lebih aku rekomendasikan buat kalian Tapi kalau misalkan kalian nggak punya temen yang mau jual iPhone Atau orang yang mau jual iPhone Atau misalkan user yang mau jual iPhone Nggak ada ya Aku saranin kalian membeli di toko offline aja ya Nah di toko offline ini Buat kalian yang pemula pastinya kan nggak tahu ya Mana barang yang bagus dan mana barang yang kurang bagus Jadi aku sarankan Kalian membeli di toko offline itu Barang temen kalian yang paham tentang iPhone Atau kalian bawa aja deh teknisi yang udah biasa Nanganin iPhone ya untuk nemenin membeli iPhone Dan kalian kasih lah anggap aja 50 atau 100 ribu lah ya Tapi kalian dapetin iPhone yang bagus Karena dipilih langsung oleh teknisinya Nah ketika kalian membeli di toko offline Pastinya kalian harus tanyakan yang pertama garansinya Dan aku saranin buat kalian yang membeli toko offline Wajib minimal tokonya itu kasih garansi 3 bulan Karena banyak sekali sekarang di toko offline yang ngasih garansi Cuma 2 minggu 1 bulan dan kalian nggak paham Nggak aware Itu biasanya ditulis di kertasnya Jadi kalian harus benar-benar paham tentang hal ini Nah kemudian kalau misalkan kalian tinggal di suatu desa Yang nggak ada toko offline-nya Yang nggak ada jual iPhone dari user dari temen Langkah terakhir yang bisa kalian temu adalah Beli di online market Ini merupakan pembelian yang bisa dibilang paling beresiko sih guys Tapi ada beberapa tips buat meminimalisir hal tersebut Yang pertama kalian wajib cek salernya Apakah reputasinya baik atau tidak Kemudian bintangnya baik atau tidak Dan yang paling membantu adalah review dari buyer sebelumnya Apakah bagus-bagus atau tidak Jangan sampai kalian membeli HP di online hanya karena murah aja Karena itu sangat-sangat beresiko Belilah di seller yang emang udah bagus dari segi reputasi dan reviewnya Dan pastinya kalian juga tetap harus tanyain Yang pertama jaminan garansinya Kalian tanyain ke seller online-nya Kemudian yang kedua jaminan returnya Ini yang penting guys Karena kebanyakan seller itu mereka kayak seolah-olah lepas tanggung jawab Kalau barangnya udah dikasih ke kita Jadi kalian harus tanyain hal itu Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke tips yang ketiga Yaitu bagaimana ngecek barangnya bang Yang pertama yang paling utama yaitu ketika misal kita beli di toko offline atau beli di online ya Cek terlebih dahulu dari segi fisiknya guys Apakah fisiknya itu masih bagus Nggak ada pecah, nggak ada cacat, nggak ada den, nggak ada penyok Unitnya overall masih bagus Dan ini tips paling utama buat kalian buat ngecek bagian layarnya Misalkan unitnya masih pakai tempered glass atau screen protector Kalian aku saran bahkan wajib ya Buat ngelepas screen protector atau tempered glass Karena apa? Aku udah pernah ngalamin dua kali Yang pertama layarnya itu ada scratch-nya yang dalam banget guys Yang kedua aku pernah juga dapat unit yang retak rambut Jadi kalau misalkan kita pakai screen protector dan tempered glass Itu nggak bakal kelihatan kecuali kalian lepas tempered glassnya Oh iya sebelum masuk ke hal-hal ini Kalau misalkan kalian beli online Hal yang pertama yang wajib kalian lakukan adalah Melakukan video unboxing paket kalian guys Karena itu adalah bukti paling utama Kalau misalkan barangnya bermasalah Dan kalian bisa dengan mudah meretur barangnya Jangan sampai kalian unboxing paket hanya unboxing Nggak pakai video ketika barangnya cacat Kalian mau retur di online, di toko online Kalian pun bakal kalah guys Kalian bakal kalah Di sistemnya pun kalian bakal kalah Kalau nggak bisa kasih bukti berupa video unboxingnya Jadi hal pertama kalian wajib video unboxing Kalau misalkan kalian beli di online Lanjut ya tadi di cek kelengkapannya Untuk cek kelengkapannya Kalau misalkan kalian beli full set Yang pasti aku saranin kalian dapetin aksesoris yang originalnya Khususnya di chargernya guys Karena kalau misalkan kalian beli kawe-nya Kepal charge-nya itu kayak ringan banget guys Dan itu nggak safety sama sekali Biasanya charger kawe-iPhone itu Kalau buat nge-charge itu kayak ada efek nyetrumnya Di bagian bezelnya, di bagian frame-nya ya Jadi itu kurang safety menurut aku Dan sekali lagi itu malah membahayakan unit kalian Yang original itu bagaimana Biasanya itu lebih solid aja Dibandingkan dengan yang kawe Lebih berat, lebih solid Dan buat nge-charge pun itu Nggak ada kendala seperti yang udah aku sebutin tadi Kayak ada efek nyetrumnya Kemudian selanjutnya adalah Dari segi apakah iPhone itu bersih atau tidak Ini juga beberapa kali kejadian Buat kalian yang mungkin belum pernah membeli iPhone Udah cek semuanya, udah oke Tapi ternyata iPhone-nya belum bersih alias Masih masuk iCloud Pastikan kalian membeli iPhone Udah dapet barangnya, udah cek unitnya Kemudian kalian wajib melakukan yang namanya factory reset Reset dulu ke pabrik Dan ketika kalian mau login ke Apple ID Itu bisa Dan juga kalian harus memastikan bahwa unitnya adalah bukan unit bypass Atau unit yang udah diakali Unit bypass ini Yang pertama Dia tuh nggak bisa di-update Kemudian yang kedua Dia tuh banyak aplikasi yang error Entah di kameranya yang error Kemudian aplikasi-aplikasi yang lainnya yang error Jadi semuanya udah oke Bukan barang bypass juga Kemudian selanjutnya Yang harus kalian cek adalah Cek email-nya guys Entah kalian membeli barang yang katanya XIbox Kalian juga tetap wajib cek email-nya Dan link-nya udah tau lah Kalian tinggal cek aja Cek email kementerian Atau cek beacukai Yang paling utama aku rekomendasikan Cek beacukai aja Itu lebih aman Kalau misalnya kalian beli XIbox Tapi ternyata keterangannya tidak tertarpar di kementerian Tidak tertarpar di beacukai Berarti XIbox kalian itu bukan barang Yang emang secara resmi Dipikin untuk Indonesia Di regional Indonesia Itu harus kalian pahami Selanjutnya Kalau misalkan semuanya udah aman Ini pastinya cek dari segi fungsi-fungsinya Yang pertama Ini yang paling banyak masalah ada di bagian layarnya Layar iPhone Untuk yang iPhone X iPhone XS 11 Pro, 11 Pro Mac Atau seri-seri atasnya Itu pakai panel OLED Ini paling banyak dipalsukan oleh para penjual Kayak contohnya di iPhone XS Itu layar yang dipakai Jenisnya adalah OLED Atau kerennya adalah Super Retina Display Kalian harus pahami Karakter layar OLED Layar OLED itu hitamnya pekat Itu kayak seolah-olah ngeblend dengan frame di HPnya Kalau misalkan kalian masih bingung ini OLED atau bukan Simple aja Kalian ngeceknya di ruangan yang gelap guys Di ruangan yang gelap Kemudian kalian coba pakai background yang gelap Yang hitam Kalau misalkan hitamnya pekat Dan gak ada cahaya ya Itu berarti beneran layar kalian OLED atau originalnya Tapi kalau misalkan Dicek di ruangan yang gelap Tapi hitamnya gak pekat Terus kayak memunculkan cahaya Ya itu adalah layar yang berjenis IPS Jadi kalian harus paham iPhone XS itu pakenya OLED iPhone 11 Pro pakenya OLED 11 Pro Mac juga pakenya jenisnya OLED Kecuali kalian membeli yang iPhone XR dan iPhone 11 Itu memang pakai yang jenisnya IPS Jadi dari segi hitamnya itu gak sepekat Yang OLED di iPhone XS atau 11 Pro serisnya Nah kemudian selanjutnya Dari layarnya juga kalian harus paham Dari segi touchscreennya Apakah aman semua Banyak kok aplikasi yang bisa ngetes Seperti touchscreen test Kalian bisa download aja Kemudian melakukan mengetesan Kemudian Oh iya satu lagi nih Kalau misalkan kalian membeli Yang iPhone XR dan iPhone 11 Itu kan pakenya panelnya IPS Aku temuin di layar IPSnya iPhone 11 dan iPhone XR Itu biasanya ada responsnya kurang responsif guys Jadi seolah-olah kayak kalian pake Tempered Glass 2 ya Tempered Glass Double Itu kan kayak feelnya kurang responsif Jadi kalian wajib cek Apakah touchscreennya itu responsif Apakah smooth Apakah berfungsi dengan normal Itu kalian harus cek Kemudian selanjutnya Untuk yang panelnya OLED Ini juga sering terjadi Adanya shadow Jadi shadow itu bisa Berwarna hijau Bisa juga berwarna kayak Keping-pingan Bisa juga berwarna putih Gak sejenih yang normal Jadi kayak ada kabut-kabut Yang warnanya hijau Atau green screen tersebutnya Dan kalian juga harus aware Tentang adanya dot Dot pixel Biasanya itu kecil banget guys Di layar Dan kalau misalkan kalian mau cek Itu pake background yang warnanya putih Jadi keliatan dotnya Ada atau enggak Itu biasanya kecil banget Dan biasanya muncul Di layar OLED Atau Super Retina Display Ini juga kadang muncul Di layar yang OLED Yaitu adanya garis Ini juga terjadi Tapi di iPhone itu jarang Ini seringnya di HP-HP Samsung Tapi itu juga wajib kalian cek Nah untuk selanjutnya Juga kalian harus cek Yang namanya Face ID Touch ID True Tone Baterai healthnya Masih bagus atau tidak Untuk baterai healthnya Aku saranin beli yang di atas Minimal banget guys 80% lah ya Tapi aku saranin itu Di atas 90% Tapi kalau tidak ada ya Minimal itu 80% Karena di bawah itu Penggunaan baterainya udah boros Dan pasti minta di service Dari keterangan Baterai healthnya Kemudian selanjutnya Yang kayak namanya True Tone Itu juga bisa menjadi indikasi Bahwa layar kalian original Biasanya layar-layar KW itu True Tone-nya itu off Alias Enggak nyala Enggak bisa Di aktifkan Kalian juga wajib cek Sensor-sensornya Kayak proximity sensor Buat nelpon ya Kemudian Face ID nya Normal atau tidak Dan lain sebagainya Mungkin di video selanjutnya Aku bakal coba Praktekin langsung ya Tapi di video ini Ini terlalu panjang Kayaknya Kalau misalnya Aku praktekin langsung Dan kemudian selanjutnya Kalian juga wajib Yang namanya Tes kameranya Ini juga Banyak masalah Kalau misalnya Kalian beli HP yang random Yang paling banyak masalah itu Ada di yang namanya Autofocus nya guys Autofocus nya itu Biasanya ada yang Kurang fokus ya Jadi kalian harus pastikan Kameranya jernih Autofocus nya juga cepat Kemudian videonya juga Bagus ya Dalam hal ini Itu gak seki Karena Video-video iPhone itu Smooth guys Dari iPhone X ke atas Itu udah smooth-semooth banget Videonya Karena adanya Optical Image Stabilization Itu juga kalian harus tes Kemudian selanjutnya Juga kalian harus tes Speakernya Kemudian tes Dari segi Sim card nya Apakah nyala Atau tidak Kalian juga Harus wajib Cek Untuk video call nya Kemudian buat Nelfon aman Atau tidak Suaranya keluar Atau tidak Setidaknya itu Hal-hal yang wajib Kalian cek Kalau misalkan Kalian membeli iPhone bekas So mungkin Itu aja Tipsnya dari aku Untuk membeli iPhone bekas Di tahun 2023 Kalian harus aware Kalian harus teliti Kalian harus detail Agar kalian tidak Menyesal di kemudian hari Kalau misalnya Kalian punya tips Tambahan Atau punya opini Apapun Silahkan aja Komentar di kolom komentar Dan kita bakal Ngobrol di sana Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Kita bakal jumpa lagi Di dalam video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax